Masyarakat banyak, tapi saya punya filosofi tentang tenaga kerjaan. Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu ibadah. Agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya karena lewat jalan yang halal. Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya terus. Mungkin warisan, terus hibah. Ini penting saya utarakan karena saya nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top kitabnya Imam Huda. Kenapa kita bicara tentang pekerjaan? Harusnya kita ketika dapat rezeki, itu asumsi Islam, asumsi kebaikan. Itu to'a mulwakid yakfi is. Jadi makanan jatah orang satu atau rezekinya orang satu itu normalnya bisa dimakan orang dua. Wato'a musnaini yakfi arbatan. Normalnya rezekinya orang dua itu bisa dimanfaatkan, bisa mencukupi orang empat. Jadi kekacauan dunia ini dimulai karena jatahnya orang satu menghabiskan jatahnya orang seribu. Jadi gara-gara keragusan itu terus sistem sosial itu menjadi kacau. Harusnya itu to'a mulwakid yakfi, to'a musnaini yakfi arbatan. Jatah rezekinya orang satu, bisa menghidupi orang dua ke atas, jatahnya orang dua bisa menghidupi orang empat ke atas. Kemudian, ini saya baca saja supaya tambah berkah beberapa teks tentang pekerjaan. Ini di kitab isyak di halaman 85 kalau kitab saya tentang keutamaan kerja. Ini dijelaskan Jadi bagian diredaksikan Jadi sebagian dosa, itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, tidak bisa dihapuskan oleh sodakoh, tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiridan. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius atau kepikiran, hamu itu kepikiran mencari ma'isya, mencari risiko. Jadi, sudut pandang itu penting. Jadi kita yang sedang istighosa, atau kita yang sedang pengajian, atau mungkin kita sedang jadi utat, lihat orang mencangkul, orang kepabre, orang di aktivitas pekerjaannya. Itu harus kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama awas-awas. Karena di sistem pekerjaan itu lahirlah satu variable atau satu apa saja yang positif. Ada hukum sosial, karena ketemu teman yang saling mengalaman. Ada ketergantungan manusia sama hal-hal yang halal. Ini yang paling penting. Ya, banyak orang itu diwaktu itu karena pekerjaannya. Misalnya, orang bisa hidup. Itu sebetulnya karena makan nasi, minum air, itu sesuatu yang halal. Dengan sampai orang bisa berpikir, bisa tenang kalau minum narkoba. Orang bisa kerja karena digerakkan punya anak kecil, punya ibu yang rentah, atau punya keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai orang kerja karena digerakkan oleh keinginan barnafsu, karena hal-hal yang maksimal. Sehingga status ya, status orang yang dagang. Misalnya, atas suruh soduk, yuhsaru yawmalkiyama, kim'as-sidikin wa syuhada. Orang yang dagang, kemudian dia benar. Jujur. Itu nanti makomnya, kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal lahir. Pahlawan-pahlawan. Ini penting saya utarakan supaya cara pandang kita terhadap beragama. Jangan sampai misalnya kita beragama, terus kemudian melihat yang ibadah itu yang datang ke masjid. Jika kita jam kerja, kemudian ada pengajian, kita andak pengajian itu dianggap salah karena enggak datang di masjid. Setelah kita datang ke pabrik atau ke pasar, nilainya sama, sama-sama ibadah. Ini penting supaya cara pandang kita terhadap orang lain itu positif. Saya berkali-kali bilang, kalau ada tetangga saya meninggal, saya muji. Orang ini kalau malam tidak. Kalau malam mungkin ya lihat sinetron. Kalau malam itu ya santai-santai di rumah sampai. Kalau kita pakai sudut pandang maksimal, yang dikatakan toat itu tahajud, tir, dan supaya orang ini tidak masuk kategori toat. Tapi kalau kita kembali ke definisi takwa. Takwa itu meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Orang ini akan kelihatan berprestasi karena saat di rumah dia berarti tidak melakukan hal-hal yang krisis. Tidak mencuri. Tidak menggantikan orang lain. Tidak menjadikan kegaduhan di tempatan atau di dalam. Sehingga agama ini juga harus mengapresiasi tarkul ma'asi. Bahwa orang yang tidak punya aktivitas di rumah. Banyak yang dilakukan sebetulnya. Kebaikan masif. Kebaikan bersama. Karena orang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya saya berkali-kali bilang kalau saya jadi Kiai, jadi orang baik. Kalau ada orang yang mawan. Masih sesuatu ke kita, ya kita senang. Karena kebaikan itu diapresiasi. Halnya ada tadi. Cerita penakar dapat apresiasi, dapat penghargaan. Ya kita senang karena itu. Karena itu. Sampai andekan tidak itu juga senang. Senangnya karena mungkin orang lain ini sudah tidak butuh kita. Tidak butuh kita, kok buat baik. Saya berkali-kali bilang kalau anda jadi Kiai tidak usah tersinggung kalau tetangga tidak minta konsultasi. Artinya mereka sudah mandiri, kita memutuskan masalahnya sendiri. Tapi kalau konsultasi anggap mereka punya akhlak, tanya Kiai. Kalau tidak ya anggap saja mereka sudah mandiri. Makanya duduk pandang ya dalam Islam, duduk pandang itu penting sekali. Jadi setelah kita baca beberapa hadis, suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Keras masjid. Dia ngaji. Kemudian ada pemuda dengan cangkolnya dengan enaknya ngelewati Rasulullah. Jika para sahabat itu komplain. Ini sudah ngawur sekali ada Rasulullah ngaji tapi tidak ikutnya. Malah berlalu saja ke ladangnya. Tapi ketika dikantada kutip disalahkan, Rasulullah malah bila pemuda tadi. Pemuda kalau dia kerja karena mencarikan nafkah untuk keluarganya. Yang kecil atau yang tua dan supaya dia tidak minta-minta orang lain. Tiga sunnahku. Sehingga bentuk sunnah Rasul itu tidak harus orang datang ke pengajian. Dan orang ikut patwa kita. Mungkin teman-teman yang sedang bekerja itu tidak lagi mendengarkan ngaji. Sudah melakukan isi pengajian. Jadi yang lain baru mendengarkan, yang itu sudah melakukan isi pengajian. Makanya kalau di daerah saya banyak. Kenapa kamu tidak datang ngaji? Saya lebih ngaji dari Pak Yai. Kenapa? Pak Kiyai kan yang menyarankan supaya kita baik sama orang tua. Saat Pak Kiyai pengajian, saya kerumat orang tua saya di rumah sakit. Tapi kadang-kadang kita pakai ukuran kita sendiri. Yang tidak datang pengajian itu orang jelek karena tidak mau datang. Padahal jangan-jangan yang sedang di rumah. Itu yang sedang melakukan isi pengajian itu. Ya dia tidak datang karena merawat orang tuanya. Karena sedang asik dengan istri. Itu harus disebut bagian dari kebaikan. Nah dalam kebaikan Islam, Nabi pernah ngertikan. Kamu kumpul dengan istri kamu itu. Sampai sobat protes. Ya Rasulullah. Masa ayak ti ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan seneng-seneng sama istri dia dapat pahala. Nabi menjawab. Alayh salawatu ahafi haram min aka'ana'aliwis. Kalau pelampiasan syahwat itu itu hal yang negatif atau yang haram, dia akan dosa. Maka ketika melatakan yang besar, dia juga. Jadi pahala itu segampang itu. Orang asik dengan anaknya, dengan dirinya, berjengkrama diru. Ya pahalanya besar. Karena saat itu berarti dia dikalkan maksiat, dia tidak berjengkrama dengan siat. Nah pekerjaan juga gitu. Mungkin orang lain dapat uang karena transaksi narkoba. Mungkin orang lain dapat uang karena kerja. Mungkin orang lain dapat uang karena menikmati. Orang-orang yang bekerja, luar biasa. Dapat risiko. Itu harus kita apresiap. Ya makam orang-orang ini, makomnya, itu nanti kalau meninggal maksud di peswada. Orang-orang punya gelar asid. Gelar yang luar biasa dalam khasianah kewalian. Nah orang-orang yang bekerja itu nanti makomnya seperti itu. Itu adalah inspirasi kita yang luar biasa. Hingga nanti kita tidak melihat orang lain itu. Wah, orang kok ke dunia. Orang orientasinya dunia. Bekerja terus. Inkaya raya. Kita tidak boleh berpikir. Karena apapun banyaknya harga di tangan orang-orang halal, di tangan orang-orang baik. Pasti efeknya bisa melahirkan pekerjaan, bisa melahirkan kemanfaatan. Ya Nabi kalau muci berdagang itu, dari sepuluh rizki itu sembilan berkahnya ada di pedagang. Karena kalau pedagang itu kikir. Sekikir-kikirnya pedagang, dia harus mengeluarkan uang, bayar supir, bayar satpam, bayar yang ngirim jasanya dan sebagainya. Uang tetap berputar. Tapi sebaik-baiknya Anda kalau tidak dagang, itu mungkin uang ditabuk, uang mandek. Potensinya itu ikhtikar. Iktikar itu menyimpan. Kalau ngelebih kota tertentu. Ditarang oleh itu. Karena saya nekun keilmuan agama. Maka saya hanya cerita bahwa betapa Allah itu mengapresiasi pekerjaan. Nabi Dawud itu seorang raja, raya-raya. Tapi beliau tidak mau makan Ila Mingkas Biadeh. Kepali hasil. Ianya sendiri. Masyur itu di Batriwayat. Beliau seorang raja. Tapi hanya makan kalau tembikar atau anyaman bambunya atau apalah. Pokoknya dari anyaman bambu itu terjual. Kalau hari itu tidak terjual, ya tidak bisa makan. Padahal beliau seorang raja. Sangking ingatnya. Supaya rezeki yang dia makan, yang beliau makan, Mingkas Biadeh. Dari hasil karyanya sendiri. Banyak kiai-kiai guru-kiai yang secara lahir kaya. Tapi yang untuk dirinya itu sekadar. Bahkan Sangking ekstrimnya di kiai-kiai itu ada seorang kiai yang pisang. Tanam secara halal. Dan di tanah yang pasti halal. Setiap makan-makan yang rovahiyah-rovahiyah itu ya agak agak hura-hura itu. Kavaroi dengan makan pisang itu. Satu pisang dibagi-bagi. Dan dianggap kavaroi. Nah, kenapa cara-cara publik itu banyak rovahiyah. Rovahiyah itu begini. Mungkin kalau kita kiai kecil atau tokoh kecil atau siapa saja yang nasibnya kecil. Mungkin kita mau asis. Kita pendiri. Misalnya ada kiai kecil di kampung tertentu. Kita pendiri. Tapi mungkin setelah kita jadi kiai besar itu. Tahu dihutang medjid itu. Dan kemudian posisi kita mendapat. Ini yang menjadikan kita harus tahu itu. Seperti tadi. Sairnya Mbah Mus tadi. Ketika kiai kecil. Pendiri medjid. Tanah kita dipakai medjid. Setelah kita kiai besar kok. Maka dapat uang dari medjid. Mungkin karena kita kuliah tidak pati pinter itu. Kelasnya jadi tokoh di pedalaman. Akhirnya kita mungkin. Apa di situ yang manfaat. Pikiran air. Apa yang manfaat. Kalau kita kepinteran. Malah jadi orang yang terus. Banyak dengan negara itu mendapat. Bukan memberi. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi motivasi semua pekerja. Menteri juga mentalnya harus memberi. Pekerja juga mentalnya harus memberi. Maka. Dulu banyak negarawan kita bilang. Hubungan Anda dengan negara itu. Sejauh mana Anda memberi sama negara ini. Bukan berpikir. Sejauh mana negara ini memberi kepada kita. Itu yang diajarkan guru kita. Orang-orang kita. Bahwa hubungan kita dengan negara. Dengan orang lain itu. Yunvikun. Yunvikun itu berkontribusi. Sehingga saya ini termasuk kiai. Yang kalau ketemu orang yang. Terlalu baik sama saya ini. Saya sungkan. Karena hubungannya saya mendapat. Tapi kalau ketemu orang yang lebih lemah. Mungkin saya lebih pede. Karena hubungan kita ini memberi. Itu yang diajarkan. Aliyah jeluk jeluk jeluk. Bawa tangan yang atas. Lebih baik ketimbang tangan di bawah. Makanya saya mohon. Menterian. Semuanya lah. Kita hubungan dengan bangsa kita. Dengan masyarakat kita. Dengan rakyat kita. Hubungan kita hubungan memberi. Bukan hubungan mendapat. Bahwa secara aturan. Atau secara kultur. Karena kita pejabat. Kita kiai. Mendapat. Itu ya rezeki dari Allah. Yang kita terima. Secara syukur. Tapi sebetulnya komitmen kita sebagai bangsa. Komitmen. Ini harus dikatakan. Karena Islam mengajarkan ma'alial umur. Mental-mental yang mulia. Mental-mental itu ya mental heroik. Mental memberi. Mental berkontribusi. Bukan mental nyuan sewa. Bukan mental yang ma'alial umur. Bukan mental yang mati. Saya mohon. Ini mungkin. Ya harus saya sampaikan. Karena memang. Supaya orang itu melihat. Bahwa pejabat itu mikir kita. Mikir negara. Dan juga gitu. Yai juga. Makanya harus. Diartikan mereka itu berkeras untuk. Jadi kalau kita orang yang mungkin agak nyuan sewa. Itu agak dengkir atau agak hasil. Berpikirnya tuh. Enak jadi pejabat. Enak jadi kitar. Enak jadi ini. Itu jadi kita repot. Makanya tunjukkan bahwa. Kita adalah orang yang mental heroik. Orang yang mental berkontribusi. Orang yang mental heroik. Yang terakhir. Karena tadi banyak yang baca. Banyak saja. Dan saya senang sekali. Tapi saya mau cerita. Tentang. Keunikan dunia-dunia wali. Ada seorang wali jadi pegawai. Penjaga kebun. Padahal seorang wali. Dia penjaga kebun anggur. Penjaga kebun anggur. Karena dia wali. Hanya jaga saja. Tahun-tahun dia jaga disitu. Mungkin 10 tahun. Suatu saat majikannya datang. Saya ambilkan anggur terbaik. Yang paling manis. Karena dia agak pengalaman. Ngambil yang merah merona. Yang tidak kehitam-hitam. Ambil. Ternyata kecut sekali. Masam sekali. Majikannya marah-marah. Kamu kerja disini. Setahun tidak pengalaman. Harusnya kamu bisa membedakan. Mana yang manis. Mana yang masih masam. Ya. Saya ini kan kiai. Jadi tidak pernah. Ngambil sesuatu yang tidak hak saya. Ya. Kira-kira kalau anda punya karyawan seperti itu. Itu bingung apa anda. Kalau dibilang hianat. Tidak pernah hianat. Tapi akhirnya tidak bisa disuruh. Karena tidak pengalaman. Barat anda punya pembantu. Ayo anterin saya. Saya tidak bisa nyukur. Pupil nganggur banyak. Kalau tidak bisa nyukur. Saya tidak pernah gasap. Jadi itu memang. Apa ya. Jadi akhirnya terus. Majikan tadi. Sudah kamu jadi guru. Saya jadi. Kamu tidak pantas jadi kerja. Akhirnya. Dan ternyata. Saya tadi termasuk wali besar. Hal jana-hal jana kuali. Kerja sepuluh tahun. Sama sekali tidak pernah makan. Suatu saat majikannya datang. Minta diambilkan anggur terbaik. Jadi dia mengambil sekenanya yang dikira baik. Ternyata itu. Ternyata itu. Sekali mas sama sekali. Tidak dimarahin. Karena dia tidak pernah sama sekali. Batu ngantur. Dia merasa. Kualitasnya didaga. Amanat didaga. Tapi komitmen terhadap kebaikan. Karena ekonomi. Kalau kita bangkrut. Yang sakit. Kebangan saja. Bukan kemenagar saja. Kalau negara ini kolep. Yang bingung. Yang tidak berisik. Aja kita semua. Terasalah sebagai bangsa yang bersih. A. Ingin. A. A. B. Rahmat. Semuanya enak. Semuanya nyaman. Karena kita semua kenal. Tidak menyebut Allah. Pasti yang maha pengasih dan mahan Allah. Tidak. Saya kira demikian. Mari berdoa bersama. Semoga. Bukti bahwa kita bergantung sama yang menguasai langit bumi. Menguasai kehidupan kita. Menguasai semua yang terlewatkan maupun yang akan datang. Al-Fatihah. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Surah Al-Quran Al-Fatihah Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.